oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anak kelas 4 bagaimana kabar kalian? semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya nah hari ini bu Indri akan menyampaikan tentang penjabaran kisi-kisi mapel matematika untuk kelas 4 SDIT Muhammadiyah Alkausar nah anak-anak sebelumnya kemarin pasti kalian sudah mendapatkan kisi-kisi dari wali kelas kalian masing-masing ya nah hari ini bu Indri akan menyampaikan penjabarannya agar kalian lebih mudah dalam belajar dan lebih mudah paham ya yuk kita mulai saja langsung saja ya untuk kisi-kisi yang pertama yaitu tentang luas dan keliling persegi luas dan keliling persegi itu nanti model soalnya ada soal ceritanya lalu mengenai rumus luas dan keliling persegi jadi kalian harus benar-benar memahami rumus luas dan keliling persegi rumus luasnya apa bu? rumus luas persegi adalah sisi kali sisi sedangkan rumus keliling persegi adalah sisi kali 4 karena sisi persegi itu ada 4 lalu diketahui panjang sisi dan kalian diminta menghitung luas nah nanti di soal akan diketahui panjang sisinya berapa kalian disuruh menghitung luas seperti itu lalu diketahui panjang sisi dan diminta menghitung keliling nah ini juga sama hampir sama dengan yang luas karena kalian sudah tahu rumus keliling persegi jadi kalian tinggal memasukkannya saja ya ke rumusnya misalnya nanti diketahui panjang sisinya adalah 5 dan kalian disuruh menghitung kelilingnya berarti 5 dikali sisinya ada 4 berarti 5 kali 4 seperti itu ya nah next yang kedua adalah menghitung luas dan keliling persegi panjang nah kalau tadi persegi sekarang persegi panjang ada soal ceritanya juga lalu rumus luas dan keliling persegi panjang ini juga harus kalian hafalkan dan kalian pahami rumus luas dan kelilingnya luasnya adalah panjang kali lebar sedangkan kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar atau panjang ditambah lebar dikali 2 seperti itu boleh ya oke lalu diketahui panjang dan lebar kalian diminta untuk menghitung luas nah ini enak mudah sekali sudah diketahui panjang dan lebarnya kalian tinggal menghitung luasnya saja oke lalu diketahui panjang dan lebar kalian diminta menghitung keliling nah ini hampir sama ya tinggal masukkan ke rumus semua jadi intinya kalau kalian sudah paham rumusnya sudah paham rumusnya nanti tinggal masuk-masukkan saja oke nah lalu yang ketiga adalah luas segitiga jadi yang bagian segitiga ini Bu Indri mengambil yang luasnya saja nanti ada soal ceritanya juga kemungkinan ya lalu rumus luas segitiga rumus luas segitiga itu adalah apa anak-anak alas setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2 seperti itu nah yang selanjutnya adalah diketahui alas dan tinggi kalian diminta menghitung luas nah ini juga mudah sekali tinggal memasukkan saja sudah diketahui alasnya sudah diketahui tingginya kalian hanya diminta untuk menghitung luasnya saja oke nah pada bagian menghitung keliling dan luas ini kalian harus lebih teliti dalam menghitungnya anak kalian juga harus belajar perkalian bersusun biar kalian lebih mudah mengerjakannya ya biar lebih cepat oke apakah diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung bu misalnya kalkulator atau hp kalkulator hp gak boleh ya anak-anak kelas 4 belum diperbolehkan untuk memakai alat bantu hitung oke jadi silahkan kalian berusaha menghitung secara manual dulu oke lalu yang keempat adalah kelipatan dan faktor bilangan nah ini adalah salah satu cara untuk mencari KPK dan FPP yaitu dengan mencari kelipatan dan faktor bilangan nah nanti model soalnya adalah diketahui sebuah bilangan dan diminta mencari kelipatan dari bilangan tersebut misalnya contohnya adalah bilangan 5 carilah kelipatan dari bilangan 5 berarti 5 10 15 20 dan selanjutnya ya kelipatan 5 itu berarti ditambah 5 tambah 5 tambah 5 seperti itu terus lalu diketahui sebuah bilangan dan diminta mencari faktor dari bilangan tersebut nah untuk mencari faktor ini bu Indri sudah pernah menjelaskan di sebuah video mungkin kalian bisa membuka di youtube-nya lagi ya oke jadi itu bisa buat belajar oke lalu kisi-kisi yang terakhir adalah mencari KPK dan FPP oke mencari KPK dan FPP kemarin kalau kalian sudah lihat youtube-nya yang sebelum ini itu ada 3 cara untuk mencari KPK dan FPP yaitu dengan cara apa yang pertama dengan cara faktor dan kelipatan lalu yang kedua bisa mencari dengan faktorisasi prima dan yang terakhir dengan tabel sengkedan kalian pilih saja salah satu yang paling mudah untuk kalian mencari KPK dan FPP ini nah nanti modal soalnya adalah kalian mencari KPK dan FPP dari 2 bilangan yang diketahui misalnya KPK dari bilangan 6 dan 9 seperti itu nah nanti kalian tinggal menghitungnya saja bebas menggunakan cara apa saja yang menurut kalian paling mudah ingat yang menurut kalian paling mudah oke jadi bu intri tidak mengharuskan kalian memakai cara apa misalnya harus pakai cara tabel sengkedan tidak ya gunakan saja cara yang menurut kalian paling mudah oke seperti itu saja bedah kisih-kisih kelas 4 pada pelajaran matematika kali ini ya tetap semangat anak-anak kelas 4 jangan lupa kalian lebih giat belajar lagi lebih giat berdoa lagi semoga kita semua bisa lancar kalian bisa lancar mengerjakan ujian PAS kali ini ya oke terima kasih anak-anak kelas 4 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerikan turun terima kasih